Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu Di materi Belatiri Pencah Sinat Tentang peraturan Salam Pertandingan Sebelum kita masuk materi Kita berdoa Membaca surat Al-Fatihah Yang kita tujukan ke nama besar kita Nabi Muhammad SAW Beserta sahabat Saya Abdul Kutir Jailangi Dan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan abudu Iyakan astahid Ihdina suratul mustaqib Suratul ladinan amda alaihin Wa'idina suratul mustaqib Wa'idina suratul mustaqib Wa'idina suratul mustaqib Amin 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 Baiklah anak Kita masuk ke materinya Yaitu tentang peraturan pertandingan Dalam praktek di lapangan Persilat dari suatu perguruan Dengan teknik bela diri bagus Belum beruntung menjadi pemenang Dalam pertandingan Baga sirat Salah satu faktor penyebabnya Adalah atlet dan pelatih kurang Menguasai peraturan pertandingan Sehingga Ia kecolongan dalam pengumpulan nilai Atau disqualifikasi Karena melakukan pelanggaran berat Misalnya menyerang Daerah terpengarang Jadi untuk peraturan ini Harus benar-benar disosialisasikan Ke Ke atletnya Jika kalian menjadi pelatihnya Harus Memahami tentang peraturan pertandingannya Yaitu Hal-hal yang seperti ini Yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman Antara persilat Pelatih Dengan wasit atau juri Sering terjadi persilat mengajukan protes Karena Merasakan bahwa Seharusnya ia menang Sedangkan juri Menyatakan ia kalah Peristiwa ini sebenarnya Dapat dihindari Jika semua pihak Di kalangan persilat Memahami Sekali peraturan Pertandingan pinjak silat Yang berlaku Mungkin yang Pernah ikut ekstra Sudah pernah bertanding Akan mengalami Jadi Semuanya Tidak hanya di Pinjak silat Semuanya Molaraka harus Dipahami Beraturannya Yang pertama ini Penggolongan pertandingan Dan ketentuan tentang umur Berikut ini Penggolongan pertandingan Menyat silat Menurut Umur Dan jenis kelamin Untuk semua kategori A Pertandingan Golongan remaja Untuk putra Untuk putri Berumur di atas 14 tahun Sampai Dengan 17 tahun Menurut B Sedangkan yang B Untuk golongan dewasa Putra dan putri Berumur di atas 17 tahun Sampai 35 tahun Jadi Jika kalau Kalian Masuk ke Golongan kelas dewasa Ketika Kalian usia 18 Ketemu lawan Usia 35 Ya sudah Tanding aja Masa Sudah masuk ke Kategori Golongan dewasa Oke Kategori Dan kelas Pertandingan Remaja Ini berdasarkan Nomor Tandingnya Ya Ini untuk Kelas A Ini berat padanya 39 Sampai 42 Kilo Kelas B Di atas 42 Kilo Sampai 45 Kilo Kelas C Di atas 45 Kilo Sampai 48 Kilo Kelas D 48 Kilo Sampai 51 Kilo Kelas E 51 Sampai 54 Kelas F Di atas 54 Sampai Dengan 57 Kilo Kelas G Di atas 57 Kilo Sampai Dengan 60 Kilo Kelas H Ada 60 Kilo Sampai 63 Kilo Kilo Kelas I Di atas 63 Sampai 66 Kilo Kilo Demikian seterusnya Selisihnya 3 Sebanyak Banyaknya Ada 2 Kelas Untuk Putra Dan 8 Kelas Untuk Putri Yang Tiga Ini adalah Kategori Dan Kelas Pertandingan Dewasa Masuk Klamifikasinya Seperti ini Nomornya Pertandingan Untuk Dewasa Untuk Remaja Masuk Disini Kelas 45 Kilo Sampai 50 Kilo Ini Selisihnya 5 Kilogram Terus Sampai J Ini 90 Kilogram Sampai 90 Kilogram Jadi Untuk Yang Putra Ini Sampai A Sampai J 10 Sampai 10 Yang di Pertandingan Sedangkan Yang Putri H 6 Sampai F Ini Sampai 75 Kilo Di Pertandingan Untuk Putrinya Putra Boleh Putra Putrinya Maksudnya Putra Sampai J Untuk Ketentuan Pertandingan Kategori Tanding Yang A Ini Ada Yang pertama Silat Berhadapan Menggunakan Unsur Pembelaan Dan Serangan Puncak Silat Yang dimaksud Kaedah Bahwa Dalam Mencapai Prestasi Teknik Seorang Pertandingan Harus Mengembangkan Pola Pertanding Yang dimulai Dari Sikap Pasang Langkah Serta Mengukur Jarak Terhadap Lawan Dan Koordinasi Dalam Lakukan Serangan Pembelaan Serta Kembali Ke Sikap Pasang Ini Untuk Beberapa Anturan Pertandingan Yang kedua Pembelaan Dan Serangan Yang dilakukan Harus Berpola Dari Sikap Awal Atau Pasang Atau Pola Langkah Serta Adanya Koordinasi Dalam Melakukan Serangan Dan Pembelaan Yang ketiga Serangan Beruntun Dengan Teratur Dan Terangkai Dengan Berbagai Cara Kearah Sasaran Sebanyak Banyaknya Empat Jenis Serangan Pesilat Melakukan Rangkaian Serangan Bela Diri Dari Empat Jenis Akan Diberhentikan Oleh Wasid Peraturannya Ini Harus Jelih Jadi Seorang Coach Atau Pelatih Instruksinya Kemainnya Atau Pertarungnya Harus Didengarkan Untuk Yang Bertanding Serangan Jenis Dengan Menggunakan Tangan Yang dilakukan Secara Beruntun Dinilai Satu Serangan Misalkan Mirangnya Beruntun Mukulnya Beruntun Hanya Ditu Satu Kali Tidak Satu Dua Tiga Empat Enggak Jadi Hanya Dihitung Poinnya Satu Satu Kali Serangan Serangan Yang dinilai Adalah Serangan Yang menggunakan Pola Langkah Jadi Harus Ada Tekniknya Kalau Harus Sikap Pasang Harus Sikap Kudah-kudah Terus Mau Menyerang Ini Yang Dinilainya Ababa Pertandingan Berikut Ini Adalah Jenis Ababa Dalam Pertandingan Minyak Silat Yang Pertama Ababa Bersedia Ini Digunakan Dalam Persiapan Sebagai Tanda Bagi Para Pesilat Dan Seluruh Petugas Pertandingan Bawang Pertandingan Akan Segera Dimulai Ababa 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 Mulai Digunakan Setiap Pertandingan Dimulanya Dan Dilanjukan Bisa Dengan Pulang Dengan Isarat Atau Tangan Kebawah Atau Keatas Keatas Biasanya Berhenti Kalau Kebawah Mulai Kalau Keatas Kayak Gini Biasanya Berhenti Ada Kesakitan Atau Nanti Dipersirakan Ke sudut Yang Kuning Ababa Pasang Dan Silat Digunakan Untuk Pembinaan Sekarang Larangannya Larangan Dapat Dinyatakan Sebagai Pelanggaran Berat Atau Pelanggaran Ringan Pelanggaran Berat Ini Ada Menyerang Bagian Badan Yang Tidak Asah Yaitu Leher Kepala Serta Bawa Pusat Hingga Kemaluan Yang Mengakib Dan Cedera Lawan Jadi Dibawa Pusar Sampai Kemaluan Tidak Boleh Dipukul Usaha Mematakan Persendian Secara Langsung Ini Juga Tidak Boleh Pelanggaran Berat Sengaja Mematakan Persendian Secara Langsung Kalau Mematakan Tidak Sengaja Kalau Yang C Sengaja Terus Membetulkan Kepala Dan Menyerang Dengan Kepala Tidak Boleh Ini Pelanggaran Berat Menyerang Lawan Sebelum Ababa Dimulai Dan Menyerang Sesudah Ababa Berhenti Ini Menyembahkan Lawan Cedera Ini Juga Tidak Boleh Nanti Poinnya Dipotong Menggumul Menggigit Mencakar Menyukram Dan Menjawab Ini Juga Tidak Boleh Menentang Menghina Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Sopan Atau Meludahi Ini Jenis-jenis Pelanggarannya Melakukan Penyimpangan Terhadap Aturan Pertandingan Setelah Mendapatkan Peringatan Karena Pelanggaran Hal Tersebut Atau Tidak Puas Dengan Keputusan Wasid Pelanggaran Ringan Ini Tidak Menggunakan Pola Langkah Untuk Sikap Pasang Keluar Dari Kelanggang Secara Berturut Yang Dimaksud Dengan Dua Kali Dalam Satu Merangkul Lawan Dalam Proses Pembelaan Melakukan Serangan Dengan Teknik Sampuan Sambil Merebahkan Diri Berulang Kali Dengan Tujuan Untuk Memanggul Rumah Ini Jenis-jenis Pelanggaran Ringan Ini Bisa Dikurangi Poinnya Nilai Satu Kurang Diberikan Bila Pesilat Mendapat Keteguran Nilai Dikurangi Dua Ini Pesilat Mendapat Keteguran Kedua Dikurangi Lima Pesilat Mendapat Peringatan Satu Pertama Teguran Terus Peringatan Peringatan Satu Terus Peringatan Kedua Ini Nilainya Dikurangi Sepuluh Habis Nilai Mupala Sudah Pulang Saja Kalau Saya Gitu Ya Jadi Gak Boleh Ngawur Kalau Dalam Pencah Silat Harus Ada Atur-atur Nilainya Ini Untuk Mendapatkan Nilai Serangan Dengan Tentangan Dengan Tangan Yang Masuk Sasaran Tanpa Terhalang Oleh Tangkisan Hindaran Atau Elakan Dapat Nilai Satu Plus Satu Tangkisan Hindaran Atau Elakan Yang Berhasil Membuahkan Serangan Awan Disusul Langsung Oleh Serangan Tenangan Yang 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 Masuk Sasaran Ada Nilai Dua Ada Nilai Satu Plus Dua Ada Nilai Tiga Plus Satu Ya Kamu Baca Sendiri Untuk Penilainya Intinya Dalam Mencak Silat Harus Teknik Dasarnya Dikuasai Terlebih Dahuli Mulai Tangkisan Sikap Kuda-kuda Sikap Pasang Untuk Menentukan Nilai Kalau Dalam Pertandingannya Oke Itu Aja Terima Kasih Selamat Belajar Di Rumah Ingat Pesan Saya Yang Tugas Belum Selesai Segera Dikumpulkan Untuk Menambah Nilai Di Ujian Semester 1 Jangan Lupa Kalau Ngumpulkan Ke link Email Harus Ada Videonya Banyak Yang Email Ke Saya Dicek Lagi Videonya Dan Saya Tidak Akan Melihat Yang Kamu Mengumpulkan Di link Sekolah Karena Itu Di Staff TU Jadi Kesulitan Untuk Membukanya Jadi Kirim Video Atau Tugas-tugasnya Itu Ke WA Pak Wahyu Atau Ke Email Pak Wahyu Itu Selamat Belajar Tetap Jaga Kondisi Kesehatan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh